Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi hari ini saya mau membandingkan kamera yang bisa toleh-toleh ini kalau merek Bardi harganya Rp 550.000 kalau ini kurang lebih di Rp 350.000 jadi kita bandingkan hasilnya atau apakah ini bedanya cuma bisa toleh-toleh dan fix atau bedanya dihasil juga, karena harganya ini kalau di merek Bardi terpautnya Rp 200.000, tapi kalau di merek ini terpautnya tidak sampai Rp 50.000 di merek yang saya jual, jadi ini kameranya tanpa merek ini kamera tanpa identitas, cuman kualitasnya nanti kalian nilai sendiri kalau menurut saya, ya bagus, dengan harganya segini sudah bagus banget malah langsung saja kita review barangnya ini, kita kelentek dulu plastiknya seperti ini penampakannya padang nih nah, kayak gini ini segelnya Indonesia karena importernya Indonesia terus ini bagian kameranya nah, ini kalau dibandingkan dengan yang ini tadi ya, mirip-mirip sih lensanya cuman ini terlihat lebih bagus, lebih rapi terus kelengkapannya itu sama saja kecuali ini dapat ini sama dapat dudukannya untuk sini untuk ditempel ke tembok dapet nanti ya dapet nanti ya dudukannya mau santok nih saya sebentar nah ini ya dapet kayak gini jadi dapet ini ya ini tuh gunanya dipasang di sini ini kan pasang dulu ke tembok ini kan pasang dulu ke tembok posisinya seperti ini terus kameranya tinggal di lanjutkan puter aman atau puter gini jadi posisinya itu ini seperti ini baltnya di tembok ini anggapnya temboknya ini kameranya nanti terpasangnya kayak gini aku gondeli gak kuatnya sini kurang lebih seperti itulah gunanya untuk mempermudah pemasangan terus gak usah lama-lama langsungnya dicoba langsungnya dicoba kita koneksikan ke handphone kita reset dulu kalau ini resetnya itu butuh jarum ya ini makannya dikasih pin aksektor nah suaranya lebih genteng ini juga sepertinya lebih besar itu kayaknya kita cari tombol resetnya tombol reset itu disini biasanya sembunyi ini ya tombol resetnya di bagian bawah sini kita reset kok bukan berarti yang atas ini tadi kita cari dulu ini berarti oh iya tadi belum pas nah ini sudah nah kalau sudah punya kalau sudah seperti itu berarti sudah ya sekarang kita buka ke handphone langsung saja kita masuk aplikasi Bardi tambah perangkat add device kita coba fungsi bludutnya kita searching via bludut apakah bisa kalau Bardi yang asli itu bisa kalau ini nanti gak bisa berarti ya memang kelemahani itu karena yang sebelumnya yang ini tadi juga gak bisa ini masih ngereset masih tiktok camera start ini tak ulangi lagi aja diulangi lagi dari awal aja tambah advice kalau gak bisa berarti kita pahirin kemudian gak bisa ya ini gak terus deteksi ya tetap ay gak bisa setelah kita masuk security terus kita cari gambarnya yang mirip-mirip jadi yang mirip itu ini ya yang bentuknya mirip dengan itu tadi terus langsung kita selanjutnya selanjutnya gitu aja selanjutnya selanjutnya berikutnya kita masukkan password wifi password wifi nya kita masukkan kita berikutnya terus langsung saja kita scan kurang lebih jaraknya di 20 cm atau 15 cm nah ini koneksi ini cepat ya bacaannya dia cepat enak nah ini sudah koneksi ini ngepot kita coba saja ini nanti berapa detik sampai selesai kalau di bawah 30 detik berarti udah cepat banget kalau 30 detik 1 sampai 1 menit itu berarti cukupan tapi kalau 1 menit ke atas jadi itu tergolong lama gitu nah ini kamera online pas di 30 detik berarti tergolong cepat sekarang ini kita kasih nama toleh gitu toleh toleh udah terus kita taruh sama-sama di depan rumah eh di depan pintu arah ke dalam rumah arahnya kita samakan kita buat lurus ke utara kayak gini terus kita multi kamera itu bukan disini ini perasaanku lebih bagus ini dari yang tadi lebih jelas kayak ada bukan kesini ya iya sih lebih bagus ini sedikit sih menurutku lebih noise-nya lebih mini-mini sedikit jadi jadi lebih rekomendat ya sekarang kita back terus kita lihat kamera secara tampilkan dua baris ini terus nanti yang luk bareng-bareng saya ingat itu bisa saya cari dulu ya untuk perbandingan dua kamera ditampilkan dalam satu layar saya ingat itu bisa apa ini bukan saya nanti aku lupa direction machine private model habis lah ketemu sementara gini saja ini ada transmisi yang ditampilkan HD atau SD kayak gini HD atau SD ini ini saya pilihnya HD di sini ada HD SD kalau mau inread paket data di luar rumah pakai aja SD tapi kalau nggak pengen ini pakai HD jadi HD itu ini KBPS nya di sini itu di 87 ini sorry kegeser ini tadi jadi ini geser-geser nya tinggal kayak gini aja enak serak komendat inilah ini 300 ribu harga spesial bonus memori 32 giga sandis original garansi 5 tahun sandisnya untuk CCTV nya dari saya garansi nya 7 hari rusak ganti baru garansi distributor nya ini 1 tahun garansi dari saya CCTV nya 1 minggu yang penting nggak jatuh nggak kena air nanti sebelum dikirim pasti kita cek setelah itu kita reset baru kita kirim jadi semua barang yang kita kirim pasti kita cek dulu untuk fitur-fiturnya ini tadi sama seperti yang ini tadi yang tak review sebelumnya ini sama saja cuman ketambahan dia bisa geser kanan-kiri sama bisa auto track auto track itu kalau ada orang lewat dia bisa tracking bisa bergerak seperti itu perbandingannya seperti ini ini kita arahkan yang sama bagian atas habis bagian pintu bagian kiri kaki kursi yang sini silver ini nanti tak samakan kayak gini kurang lebih hasilnya kayak gini kita coba lihat hasil yang toleh-toleh hasilnya seperti apa perasaanku sih lebih bagus cuman menurut kalian gimana kalian nilai sendiri di kolom komentar ya bagusan 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 coba apa wifi kukuh nah ini kita setting dulu ini indah nge tambah sidik nanti terus disini sekurang segini kurang kekanan dikit nah ini untuk perbandingan tak screen recorder aja kotak screenshot screenshot ini yang toleh toleh terus kita screenshot lagi yang satunya berdikawi ini kurang kekanan dikit di dengak nih setelah kurang lebih yang diri yang diri sama lensanya lebar gambarnya detail jernih ini kondisinya kayak gini aku gak ngaku dalam ruangan itu cendela tertutup nah kayak gini ini pakai ISO 200 shutter speed 1x160 kalau pakai mode auto ISO ini tak auto ini kayak gini ini pakai HP ku Xiaomi 12 Pro pakai kamera utama ini pakai lensa atau lensa ultrawide terus posisiku kamera ada di belakang kamera kurang lebih 40 cm gambarnya seperti ini perbandingan dengan Xiaomi ini ini 300.000 dengan memori 32GB atau 350.000 dengan memori 64GB memori ini sandi semua garansi ini 5 tahun terus kalau yang ini yang ini 325 memori 64GB atau 275 dengan memori 32GB jadi 64GB 325 32GB 275 seperti itu sekian dulu videonya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh